Wabah penyakit mulut dan kuku PMK di Kabupaten Ponorogo makin tak terkendali. Bahkan kini jumlah sapi yang mati akibat rejangkit virus ini mencapai ratusan ekor. Pemerintah daerah setempat akhirnya menetapkan status kejadian luar biasa penyakit pada hewan tersebut. Penambahan jumlah hewan sapi yang terpapar penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Ponorogo terus meningkat. Dari hasil pantauan di lapangan setidaknya ada 4.180 ekor sapi terjangkit virus berbahaya pada hewan tersebut. Dari jumlah tersebut paling banyak didominasi kecamatan Puda di antara 19 kecamatan dari 21 kecamatan di Bumireo. Sekretaris kecamatan Puda Agusus Santo mengungkapkan hingga saat ini ada 3.000 sapi perah di kecamatan ini terjangkit PMK di mana 500 di antaranya mati. Kasus ini terjadi di enam desa meliputi desa Banjarjo, Tambang, Krisik, Puda Kulon, Puda Etan, dan Bareng. Kasus kematian terbanyak terjadi di Puda Wetan di mana hingga kemarin sudah ada 113 ekor sapi di wilayah ini mati akibat PMK. Sementara itu di Puda Kulon itu ada populasi ternak 1.465 sapi perah yang terjangkit PMK 971 sedangkan yang belum tertangani masih 800. Mati 30 sapi dewasa dan 8 pedet atau anakan sapi. Sampai dengan ini yang di wilayah Puda terjangkit untuk PMK-nya ini hampir 3.000 lebih. Jadi total berapa populasi Pak? Kalau di wilayah Puda hampir 12.000 ada mas. Cuma yang terjangkit ini, ini sementara, ini laporan dari desa-desa ini 3.000 lebih. Yang mati berapa Pak? Yang mati, data yang kemarin tadi, sampai dengan hari ini 500. Kondisi ini pun membuat pemerintah kaum Vaten atau PMK setempat menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB wabah yang menyerang sapi ternak ini. Hal ini diungkapkan Masun, Kepala Dunas Peternakan Ketahanan Pangan dan Peternakan atau Dispertahankan Ponorogo. Ia mengatakan, penetapan status KLB PMK ini ditetapkan Bupati Ponorogo, Sugirisan Coko, tertanggal 3 Juni 2022. Bupati sudah meneluarkan surat keputusan menetapkan status darurat bencana PMK di Kabupaten Ponorogo per tanggal 3 Juni 2022. Itu pertama, dengan dasar itu maka kita sudah bisa menggunakan berbagai macam sumber daya yang ada, baik SDM, baik dana, dan seterusnya. Nah, langkah pertama kita membentuk ukus tugas. Ukus tugas sudah dibentuk dan mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa distribusikan ke semua pihak yang terlibat. Kedua, terkait pendanaan. Pendanaan sudah dialokasikan dari BTT yang sesuai dengan Inmendagri harus digeser ke masing-masing OBD yang menangani PMK ini.